Intro Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes, Bandung menggerebek rumah produksi tembakau sintetis di kawasan Sukajari, Kota Bandung. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita 4,8 kg tembakau sintetis dan 946 gram daun ganjak kering siap edar. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes, Bandung menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukajari, Kota Bandung. Penggerebekan yang terjadi pada 9 Juni lalu tersebut dilakukan menyusul informasi masyarakat yang menaruh curiga. Rumah yang berada di kawasan padat penduduk tersebut diduga dijadikan sebagai pabrik pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Selain menangkap 5 pelaku, dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 4,8 kg tembakau sintetis siap edar berserta sejumlah alat produksi tembakau sintetis. Dari penggerebekan di kawasan Sukajari, selanjutnya penyedik merengkus seorang pelaku lainnya di kawasan Cibenying, Kaler, Kota Bandung dan berhasil menyita barang bukti lainnya berupa 946 gram ganja. Selain barang bukti narkotika, dalam kasus ini juga petugas mengamankan 6 orang tersangka yakni FK, RT, SH, IM, DE, dan RN yang diantaranya berstatus sebagai mahasiswa. Selain telah memproduksi tembakau sintetis sejak setahun terakhir, Kapolresta Bandung Budi Sartono Sinin siang tadi menyatakan agar tidak mengundang kecurigaan petugas, para pelaku sengaja menjual tembakau sintetis tersebut melalui platform jual-beli daring. Jadi untuk modis operatinya, yaitu ada 2 tempat yang dijadikan kom-industri, yaitu di Sukajadi dan Sukasari, itu adalah untuk kom-industri kasus tembakau sintetis. Kemudian untuk di Cibenying Kaler, itu adalah kasus narkotika jenis ganja. Jadi di sini untuk tersangkanya, kita ada 6 tersangka, modus operatinya yaitu memproduksi dan mengundarkan atau menjual makhluknya jenis tembakau sintetis dan menganja dengan ancaman pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku akan dijerat dengan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dari kota Bandung, Muhammad Reza melaporkan.